Sementara itu, Pemirsa meningkatkan peranan guru sebagai tenaga pendidik Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Tabanan Cabang, Kecamatan Pupuan mengadakan bakti sosial di Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan. Bakti sosial kali ini Pemirsa diisi dengan penanaman sejumlah bibit kelapa daksina dan juga kegiatan bersih-bersih. Sebagai salah satu organisasi profesi, PGRI berkewajiban melaksanakan pengabdian masyarakat sehingga mau tidak mau harus bisa berbaur dengan masyarakat. Selain itu, PGRI merupakan organisasi sosial yang memiliki komitmen dalam rangka membangun karakter dan kepedulian lingkungan. Ketua PGRI Cabang Pupuan, Nengah Artike mengatakan untuk mendukung program peduli lingkungan, PGRI Cabang Pupuan mewujudkan dengan menanam beberapa bibit kelapa daksina di sekitar areal pura dan lapangan. Terlebih, keperluan umat Hindu akan kelapa di Bali cukup tinggi sehingga diperlukan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan cara menanam di sejumlah tempat. Dalam rangka pengaitan masalah kepedulian lingkungan itu bagi Ibu melakukan langkah-langkah kaitannya dengan bagaimana supaya kita mampu juga mengajarkan balik kaitannya dengan masalah penanaman kelapa daksina. Karena kelapa ini selama ini memang sangat kita butuhkan dalam kaitan niatnya, selama ini mungkin kelapa daksina itu banyak kita diadakan oleh teman-teman kita dari seberang. Mengingat hal itu sudah selayaknya kita di Bali paling tidak untuk kecamatan pukuan menyadari hal itu maka kita dalam rangka membangun kepedulian lingkungan pada anak-anak kita harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita di lingkungan guru PGRI sudah mampu menjadi keteladanan terutama mencintai lingkungan sehingga dampaknya nanti supaya semua teman-teman guru di satuan pendidikan masing-masing melakukan hal yang sama terutama kepedulian terhadap lingkungan sehingga dengan jalan-jalan yang positif yang ada pada gurunya keteladanan pada gurunya itu akan mampu memberikan dampak yang positif dalam rangka pembangunan karakter siswa itu sendiri khusus di dalam bidang kepedulian lingkungan. Lebih lanjut dengan artikel mengatakan dipilihnya desa Belatungan sebagai lokasi karena di desa Belatungan permintaan dan pengajuan dari warga dan dalam rangka persiapan menghadapi lomba desa. Desa Belatungan merupakan satu dari empat belas desa di Pupuan yang akan menjadi lokasi bakso secara bergilir oleh PGRI Cabang Pupuan. Nah hal ini kita lakukan lebih-lebih kepada desa Belatungan karena desa Belatungan salah satu desa dari empat belas desa yang ada di Kedepunan Pupuan bahkan kami dalam waktu kepemimpinan kami semua desa itu akan kami lakukan kunjungan dalam rangka berarti sosial sehingga karena guru berasal dari masyarakat sudah suatunya kembali kepada masyarakat karena sejatinya semua ini kita adalah guru orang tua juga guru, guru juga adalah guru sehingga kita membangun kewitmen dengan membangun kewitmen kebersamaan itu karena pendidikan dasar adalah berbasis karakter maka kitalah dulu yang berkarakter pada nantinya apa yang kita lakukan akan memberikan bahasa positif pada anak-anak kita. Selain bakti sosial, PGRI Cabang Pupuan juga menggelar lomba wiata mandala yang dikundi 3 masyarakat sekolah dasar dan penilaiannya digelar April 2018 dan proses persiapannya dimulai dari tahun ini.